Politik identitas menjadi isu terberat dihadapi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, ditulai Suleheru Subagia di SeaWorld.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Takbir dan berdendang bahagia ratusan anak muda pendukung Ganjar Pranowo. Disusul kemudian makan bersama rica-rica entok secara bersama, makanan disajikan dengan cara dikelar dengan alas daun pisang. Begitulah cara unik ratusan pendukung dan simpatisan Ganjar rayakan pencapresan Ganjar Pranowo 2024 di Desa Bumi Harjo, Borobudir Magelan. Mereka bersuka cita dengan melakukan syukuran pencapresan Ganjar Pranowo 2024. Hingar-bingar syukuran dukungan Ganjar Pranowo merebak seantero Indonesia. Berbagai cara landai sampai ekstrim, dilakukan relawan sebagai luapan emosi dan juga euforia belpres. Wajar jika luapan kegembiraan relawan tidak mampu terbendung. Ganjar sudah terbebas dari sandera partai dan mendapat dukungan dari partai. Serentak meneriakan puji syukur dan takdir memegik langit Indonesia. Kabar pencapresan Ganjar Pranowo secepat kilat tersebar kemana-mana. Kemungkinan euforia relawan dan simpatisan Ganjar akan terus bergulir dua minggu ke depan. Tidak henti saling berbagi informasi dan juga meme. Video singkat yang saling memuji dan mendukung hingga pada akhirnya sebuah titik temu bersama berujung dalam satu kesadaran perjuangan untuk memenangkan Pupres 2024. Kesepakatan partai, ketua partai dan juga presiden terkuat mewujud lahirnya seorang pemimpin nasionali suci hati. Ganjar Pranowo dicapreskan oleh partai adalah pembuka pintu perjuangan selanjutnya. Sebakatan entitas PDIP dan juga stageholder menjadi kemiscayaan yang harus terjadi. Bahkan kompromi politik tersebut tidak akan berhenti dan terus bergulir dalam perencanaan dan pencapaian keberhasilan Ganjar Pranowo sampai menjadi presiden. Kendala dan tantangan Ganjar Pranowo akan semakin mengerikan dan terjal. Ganjar Pranowo akan terus diuji dan dihadap. Kebenur Jateng ini oke, sudah lolos dari babak kualifikasi pencapresan internal partai. Telah sukses melampaui harus finis pertama, menerima cobaan, deror dan juga ujian baik dari masyarakat, internal partai dan lawan politiknya. Skema politik terberat berikutnya adalah Ganjar Pranowo akan menerima tantangan dari capres yang sudah muncul dan direkomendasikan. Dan juga capres yang akan dipilih oleh koalisi partai yang belum final mengusung nama. Pencalonan Ganjar Pranowo sebagai capres dipastikan akan melahirkan percepatan polarisasi kutub kekuatan poros koalisi dan kemunculan capres baru. Saat ini partai atau koalisi lain masih bingung atau canggung untuk finalisasi pencapresan dikarenakan harus menunggu PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2014 dan 2019. PDIP satu-satunya partai yang bisa mencalonkan sendiri pasangan capres dan jawab resya. Pada tanggal 21 April 2023 jam, pertempatan hari peringatan Kartini, PDIP memenuhi janji dan keperkasaannya menentukan capres yang diusung dalam Pilpres 2024. Musuh bersama yang akan dihadapi Ganjar Pranowo yang juga relawan adalah siapa capres lawan dan ideologi yang diusung apa. Berbicara calon presiden, Ganjar Pranowo akan menghadapi rival serius ketika berhadapan dengan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Sementara relawan Ganjar akan berhadapan kubu satu arah, yaitu poros pendukung identitas baik koalisi partai atau capres dan jawab resya yang diusungnya. Kemungkinan relawan akan pecah menjadi dua relawan besar dengan mengangkat isu berbeda. Karenanya relawan Ganjar Pranowo masih akan sama terjebak dalam nostalgia kampanye ke pres 2019 yang juga tidak diantisipasi akan terjadi lagi. Catatan buat Ganjar Pranowo adalah bagaimana transformasi ideologi identitas dapat digikis atau dikurangi. Sehingga eskalasi konflik horizontal berbasis politik identitas bisa dihindarkan atau minimal dikurangi. Jika Ganjar Pranowo bisa menawarkan ide dan gagasan sejak awal pencapresan kiri yang diputuskan di Gawati, Ganjar Pranowo akan dapat mengerus suara nasionalis yang pro Prabowo Subianto dan memindahkan suara religius yang moderat dan terkirim. Bagaimana menurut Anda? Kapal oleng koalisi perubahan akankah mampu bertahan dengan tetap nekat mengusung anis? Ditulis oleh Widodo SP di SeaWorld.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kemarin 19 April mendadak saya teringat akan koalisi perubahan yang selama beberapa waktu terakhir ini terlihat adem ayam, senyap dan tidak nampak banyak kemajuan yang berarti menuju PELPRES 2024, yang berlangsung tidak sampai setahun lagi. Saya bahkan melihat kapal koalisi yang satu ini mulai oleng kayak mau tenggelam, Silahkan mampir dulu bagi yang belum membaca untuk menyimak ulasan yang saya tulis dengan judul Apakah Bar Koalisi Perubahan Jadi Pengusung Anis? Saya memang jelas mempertanyakan apakah mereka 1. Serius berkoalisi menuju 2024 dengan tetap mengusung anis? 2. Mampu menjamin tidak akan berubah pikiran atau gebar di tengah jalan karena tidak lagi bersepakat dengan alasan tertentu? Kalau saya cermati dua pertanyaan di atas masih sangat mungkin terjadi. Ya, sekalipun Nasdaq menjadi yang pertama mengusung dan nekat mengusung Anis Pasudan, meskipun masih sebatas bakal calon, tapi posisi partanya Surya Paloh ini bukanlah sebagai pemimpin koalisi, meskipun mungkin paling berkantong tebal. Kayak muka dari bakal calon yang diusung gak sih? Hal ini terbaca dari manuver dan saling klaim yang setidaknya dilakukan oleh dua parpol lain, yaitu PKS dan Demokrat, plus satu partai guram yang dipimpin Amin Rais. Partai guram ini belakangan mulai ancang-ancang membelot menurunkan Gerindra kalau sampai Anis batal capres. Bagaimana dengan PKS? Partai ini mulai genit mencoba mencolek alias menggoda beberapa tokoh agar setidaknya bersedia diusulkan menjadi bakal capres ala koalisi perubahan. Ya, setelah menggoda Sandiaga Uno dan kayaknya mental, partai yang katanya dikenal santun dan berahlak ini menggoda Mahfud MD yang menolak secara halus pinangan PKS karena mungkin menyadari masa depan koalisi ini bakalan surat. Partai Demokrat? Sama saja. Meski terlihat agak sok diplomatis saat bersuara menanggapi polemik goyangan PKS yang mencoba mencolek kesana-sini, jago mereka jelas masih AHY. Tanpa ada opsi lain. Ibarat kata, kalau mau lanjut, kosong AHY. Tapi kalau menolak, kami akan balik kanan. Khusus sedemokrat ceritanya akan menarik karena sebentar lagi manuver Anas Urbaning Room, juga Demokrat Kudumul Doko tampaknya akan bikin repot, bikin pening, dan bisa bikin niat Demokrat berkoalisi akan melemah. Bagaimana dengan Nasdem? Sama saja. Tapasnya Bang Paloh mulai bimbang apakah akan meneruskan kenekatannya mengusung Anis. Kondisi internal partai juga agak kurang kondusif ya gara-gara kasus korupsi BTS yang melibatkan adik dari sejenasdem yang diduga akan menyerat sang kakak juga. Jadi bagaimana sekarang? Kalau saya boleh menerawang persentase koalisi perubahan untuk terus bersama tak lebih dari 70 persen. Apalagi nanti kalau ada bujolak internal partai, diikuti saling beda pendapat yang bisa kita harapkan membawa perpecahan di kubung mereka. Persentase tadi bisa langsung anjelok sampai angka 50 persen saja. Ingat, idelahkah PDIP masih belum diputuskan lho. Nanti kalau Megawati sudah bersabda dan Jokowi sudah mulai mengarahkan jarinya, mungkin itu saatnya say goodbye buat kubu koalisi Nasdem dan kawan-kawan. Mungkin kapal oleng koalisi perubahan akan semakin miring, miring dan karang. Entah kalau mereka tetap mekat mengusung anis, mungkin logika dan akal sehat mereka beneran sudah konslet. Begitulah kora-kora. Bagaimana kalau memilih anis? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.